Halo sahabatku nambang koin terbaru, semoga sahabatku masih semangat dalam berjuang untuk keluarga tercinta dan sahabatku masih bersabar dalam menanti kehadiran MyNet dan KYC diluncurkan. Di sini admin akan jelaskan dengan seputar white paper terbaru P-Network tentang MyNet. Pada intinya fase 3 MyNet ini akan terbagi menjadi dua, yaitu MyNet jaringan tertutup atau Unclosed Network dan MyNet jaringan terbuka atau Open Network. Berikut ini penjelasan yang akan admin berikan tentang MyNet jaringan tertutup dan MyNet jaringan terbuka. 1. MyNet jaringan tertutup atau Unclosed Network Penggunaan transaksi Pioneer to Pioneer, Pioneer to App, dan App to Pioneer Berikut ini adalah kegiatan yang diizinkan dan bisa dilakukan oleh para pioner P-Network, simak baik-baik. 1. Pertukaran P untuk barang dan jasa melalui aplikasi P 2. Transfer P antara perintis untuk barang dan jasa Admin harap para pioner P-Network memahami bagian yang diizinkan tadi. Sekarang admin akan menyarankan kepada para pioner agar tidak melakukan hal-hal berikut ini, agar koin dan akun P-Network rekan-rekan tidak hangus nantinya. Berikut ini hal-hal yang dilarang saat MyNet jaringan tertutup. 1. Pertukaran P untuk mata uang fiat 2. Pertukaran P untuk kriptokerensi lain 3. Transfer untuk P untuk janji masa depan fiat atau kriptokerensi lainnya Selanjutnya, admin akan jelaskan perihal MyNet jaringan terbuka atau Open Network. Periode jaringan terbuka berarti bahwa firewall dalam periode jaringan tertutup akan dihapus. Memungkinkan konektivitas eksternal apapun, misalnya, ke jaringan lain, dompet, dan siapapun yang ingin terhubung ke P-MyNet. Panggilan api tidak akan di-firewall, dan pioner akan dapat menjalankan pinode dan layanan api mereka sendiri. Perintis akan memiliki konektivitas dengan blockchain lainnya. Node komunitas juga dapat menjalankan MyNet. Kesimpulan yang dapat diambil dalam MyNet jaringan terbuka ini adalah coin-pi network dapat ditukarkan dengan uang fiat. Dan coin-pi bisa ditransfer ke exchanger seperti Indodax, TokoKripto, dan lain-lain dan bisa ditradingkan dengan coin lain. Sekarang admin akan memberikan informasi KYC dari moderator Rohman79. Sedikit informasi buat semua pioners. Berhubung dalam proses uji coba KYC massal masih banyak terjadi bug system. KYC massal belum berjalan normal, maka akan ada keterlambatan core team dalam meluncurkan KYC massal. Jadi kami harap pioner selalu bersabar sampai proses berjalan lancar, sedangkan jadwal diluncurkan MyNet sedang diusahakan sesuai jadwal oleh core team yaitu di akhir tahun ini. Sekali lagi, lebih baik fokus klik petir selagi masih ada kesempatan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selanjutnya informasi untuk para pioner di bawah umur. Informasi dari moderator 35RV1992. Kia atau kartu identitas anak saat ini belum diterima oleh core team sebagai syarat lolos KYC massal. Kalau pioner masih di bawah umur, dan belum memungkinkan memiliki KTP atau SIM, silahkan buat pasport. Penggunaan Kia sudah kami ajukan ke core team sebagai salah satu dokumen identitas yang diterima untuk proses KYC massal. Tapi sampai saat ini, core team belum menyetujui hal tersebut. Sahabatku, semoga semua proses yang dilakukan core team berjalan dengan lancar. Semoga informasi dari admin ini dapat dibagikan kepada sahabat pioner P-Network yang masih semangat dalam berjuang. Salam sukses sahabatku dan jangan lupa klik petir.